Setelah enggak jelas, bahkan enggak punya muka orang ini, si Umar Gagab, yang mungkin sebagian orang menyebutnya sebagai Habib Umar Asagab, karena saya enggak kenal, maka ya saya ingat saja namanya Umar Gagab, yang menantang open debat Kiai Haji Imad 3x24 jam. Tapi sayangnya, tantangan open debat dari si Umar Gagab, itu pola permainannya sudah bisa ketebak. Sudah bisa terukur oleh para netizen. Terima kasih netizen, Anda hebat sekali. Jadi dari awal tantangan open debat sampai endingnya seperti apa? Akhirnya apa? Dia yang nantang open debat, dia juga yang gagalin sendiri. Dia yang minta maklumat dari Kiai Haji Imad, tapi dia yang buat maklumat sendiri. Ini kan pola yang sama, yang selalu dilakukan secara terus menerus oleh kawanan kadrun, jika auto-goblok. Oke. Ini kita kan akan mereview kembali. Mereview kembali agar ingatan kita tidak lupa. Begitu saja. Ya karena sudah menjadi tradisi, orang Indonesia itu cepat lupa. Orang Indonesia itu cepat lupa, tapi juga cepat ingat. Atau sebaliknya. Bahkan lupa-lupa ingat. Gebrakan GFP, Gus Puat Pleret, dan Kiai Haji Imad yang membongkar kepalsuan sebuah identitas. Mau tahu bagaimana? Ikuti videonya. Ilmu itu juga ada tempatnya. Saidina Ali bahkan bilang, al-ilmu, bil-adab, lah, bin-nasab. Ilmu itu karena adab, karena belajar, karena prihatin, karena riaduh. Bukan karena nasab, bukan karena darah. Abu Yammu tadi juga pernah mengingatkan itu, di sop video di Youtube masih ada. Pewarisnya penerusnya Rasulullah, pewarisnya penerusnya para nabi, itu adalah ulama, al-ulama, warosatul ambiyah. Bukan as-sayid atau al-habib, warosatul ambiyah, enggak ada itu. Adisnya al-ulama, warosatul ambiyah. Gitu. Jadi terserahlah kalian mau, apa itu mau, bereaksi kayak apapun, tapi intinya kayak begitu ya. Intinya kayak begitu, bahkan kalau boleh saya menyarankan itu. Untuk sementara itu, mungkin Habib-Habib itu berhentilah dakwah di Indonesia. Kan ngurusnya aja itu kebanyakannya. Satu dua aja kalau seratus, seratus sayid atau Habib yang ceramah itu yang bener cuma dua apa tiga. Yang lain ngaco aja, bikin keadu aja. Bikin ngancem-ngancem, nakut-nakut diberi bumi aja. Saya dapat laporan banyak, gara-gara gerakan-gerakan Islam yang keras seperti itu. Banyak orang Islam murtad. Ini menjadi revolusi berpikir, merubah mindset umat Islam di Indonesia yang selama ini, selama puluhan tahun, tersandra dipenjara oleh doktrin hadis kuwalat dari para Habib. Dan dalam faktanya, berdasarkan tesis Kiayi Haji Imad, para Habib ini ternyata bukan keturunan Nabi. Dua ulama Nusantara, GEP, Gus Potleret, dan Kiayi Haji Imad, menjadi tokoh sejarah baru Peradaban Islam Abad 21 di Indonesia. Tesis Kiayi Haji Imad bukan narasi recehan yang dipreming untuk memecah belah umat Islam. Mengadu domba, melontarkan cacimakian terhadap kelompok tertentu yang tidak sepaham. Ini kan selalu begitu. Kawanan Kadrun itu kan menanggapi tesis Kiayi Haji Imad dan dengan membangun narasi agar menjadi opini publikan. Dengan memframing kalimat-kalimat atau kata-kata atau meme seperti provokasi, adu domba, memecah belah umat, dan lain sebagainya. Jadi tesis Kiayi Haji Imad ini itu adalah kajian-kajian ilmiah dalam bentuk tesis itu berhasil membongkar takbir paradigma kuno yang sudah melekat dan diimani sebagian umat Islam di Indonesia tentang imigran bergelar habib. dan berdasarkan kajian tesis Kiayi Haji Imaduddin Al-Bantani secara ilmiah logis dan sistematis membahas dalam serangkaian gagasan dalam serangkaian gagasan yang merupakan hasil kajian berdasarkan fakta bahwa imigran dari Yaman Ba'alami bukan keturunan Rasulullah S.W. Tesis ini disampaikan secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan asal-asalan bukan recehan. Intinya seperti itu. Nah ini menjadi momentum baru efek Kuswad Kleret dan Kiayi Haji Imad akhirnya membukakan mindset netizen dan masyarakat awam tentang kelompok Belawi ini. Karena tidak bisa dipungkiri rekam jejak kelompok yang selalu ngaku-ngaku cucu nabi ini seperti Rijik Sihab Bar Semit Taufik Asegap yang selama ini nyaman sebagai pencerama kelas eksekutif membawa-bawa nasab nabi akhirnya meriang meradang kartel peredaran nasab sebagai industri dakwah mereka terganggu dan akhirnya runtuh dengan sendirinya. terima kasih telah menonton!